Hubungan antara Kibutsuji Muzan dan Oyakata Sama Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan Kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang Ubu Yashiki Kagaya Hubungannya dengan Kibutsuji Muzan Dan juga alasan mengapa keluarga Ubu Yashiki selalu bermusuhan dengan Muzan sejak zaman dahulu Mungkin video ini akan jadi video yang cukup singkat Tapi semoga bisa bermanfaat dan menghiburmu Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas Pemimpin tertinggi pasukan pemburu iblis generasi ke-97 Ubu Yashiki Kagaya Para Hashira memanggil dia dengan sebutan Oyakata Sama Oyakata Sama adalah sosok yang sangat bijak dan kalem Gaya bicaranya juga sangat menenangkan dan ramah Seramah apa sih? Bisa kita lihat di anime episode 22 ketika pertama kali Tanjiro dan Nezuko dibawa ke markas pemburu iblis Semua pilar sangat menentang keberadaan Nezuko karena Nezuko seorang iblis Tapi berkat keramahan dan ketenangan dari Oyakata Sama Semua pilar akhirnya jadi menurut dan menerima keberadaan Nezuko di skuad pemburu iblis Ya, seramah itulah perkataan Oyakata Sama Para pilar sangat menghormati Oyakata Sama Bahkan mereka selalu membungkuk ketika dia datang Tapi meskipun dia sangat dihormati, Oyakata Sama bukanlah orang yang bertindak seperti bos Dia sangat respect dengan para pilar yang dia panggil sebagai anak-anaknya Karena sebenarnya Oyakata Sama juga ingin menjadi seorang pemburu iblis Namun karena penyakit yang dideritanya, Oyakata Sama tidak bisa bertarung dengan iblis secara langsung Itu sebabnya Oyakata Sama sangat respect dengan para pilar yang selalu mendukungnya untuk membunuh para iblis Apa sih penyakit yang diderita oleh Oyakata Sama? Penyakit yang diderita oleh Oyakata Sama bukanlah penyakit sembarangan Karena penyakit ini sudah turun-temurun sejak seribu tahun Penyakit yang menyebar secara konsisten dan bahkan bikin seluruh keturunan Ubu Yashiki tidak bisa hidup lebih dari 30 tahun Ya, kira-kira mereka akan mati di usia 20-an lah Jika kita melihat fisik Oyakata Sama, kita akan tahu kalau penyakitnya sudah sampai merenggut setengah wajahnya Yang mengakibatkan mata Oyakata Sama tidak bisa melihat Apa sih penyebab penyakit ini? Nanti kita akan bahas Seperti yang telah kita ketahui, Kibutsuji Muzan adalah iblis pertama dan yang terkuat yang pernah ada Dia telah hidup selama seribu tahun Sejak era Heian sampai era Taisho Kalau kita selidiki, ternyata Kibutsuji Muzan dan juga Oyakata Sama berasal dari keturunan yang sama Namun, untuk detail jalur keturunannya tidak disebutkan di anime ataupun di mangganya Jadi ya, kita asumsikan saja Muzan ini semacam paman jauhnya Oyakata Sama Paman yang telah hidup selama seribu tahun Ya, semacam gitulah, keluarga jauh Lalu, kenapa keluarga Ubu Yashiki selalu memburu dan ingin sekali membunuh Muzan? Ini ada hubungannya dengan penyakit turun-temurun yang dialami oleh penerus keluarga Ubu Yashiki Dari zaman dahulu, keturunan Ubu Yashiki selalu memiliki penyakit yang sama Yang membuat mereka tidak bisa hidup lama Maksimal hanya sampai 30 tahun saja Lalu, keluarga Ubu Yashiki menanyakan hal ini kepada orang suci Atau mungkin bisa kita sebut sebagai pendeta ajalah Kata pendeta tersebut, penyakit yang diderita oleh keturunan Ubu Yashiki diakibatkan oleh sebuah kutukan Kutukan karena ada seseorang dari keluarga mereka yang menjadi iblis dan menteror manusia Lalu, sang pendeta memerintahkan keluarga Ubu Yashiki untuk mempersembahkan hidup Mereka demi memburu sang iblis tersebut Sebagai bentuk pengabdian dan juga agar Kutukan keluarga mereka menghilang Jadi alasan Ubu Yashiki dan Muzan selalu bermusuhan adalah karena pengabdian dan sumpah keluarga Ubu Yashiki Demi menghilangkan kutukan keluarga mereka Jadi, begitulah hubungan antara Muzan dan Oya Katasama Dan alasan mengapa mereka selalu bermusuhan Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya Bagi kalian yang suka pembahasan Kimetsu no Yaiba Bisa subscribe channel anime asik dan nyalakan juga loncengnya Makasih udah nonton video ini sampai akhir Kalau kamu ngerasa video ini bagus Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya